Intro Selamat pagi anak-anak Puji Tuhan berjumpa kembali di hari ini Sebelum memulai aktivitas hari ini Mari kita mengikuti Renungan Firman Tuhan pada pagi hari ini Yang diambil dari buku Perjalanan Menuju Negeri Perjanjian Allah Yang ditulis oleh pendeta Maralob Sagala Judul Renungan kita pada pagi hari ini adalah Sambutan yang berlebihan Sebelum kita lanjutkan Mari kita awali dengan doa Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini Sekarang kami siap untuk mendengar firmanmu Kiranya roh kudusmu hadir bersama kami Terima kasih Yesus Amin Ayat Renungan kita pada pagi hari ini Diambil dari kitab bilangan Pasal 16 ayat 16 Yang bunyinya Lalu berkatalah Musa kepada Korah Engkau ini dengan segenap kumpulanmu Harus menghadap Tuhan Engkau dan mereka dan Harun pada esok hari Ketika Musa memanggil Korah Dan temannya menghadap Musa Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatan mereka yang menghasut orang banyak Mereka tidak mau Bahkan menjawab dengan berlebihan Musa pun marah Dan menyampaikannya kepada Tuhan Karena Korah dan temannya tidak mau dipanggil menghadap Musa Maka mereka harus dipanggil menghadap Tuhan Tuhan adalah Raja Alam Semesta Dia adalah Hakim yang adil dan benar Tentu sifat dan perbuatan Korah Datan dan Abiram Beserta kelompok yang terhasut Untuk memberontak Adalah sifat yang tidak berkenan kepada Allah Allah berniat untuk menghukum mereka Dan Tuhan pun berkata kepada Musa Pisahkan dirimu dari tengah-tengah umat ini Supaya ku hancurkan mereka dalam sekejap mata Itu berarti bahwa perbuatan mereka ini Adalah kekejian bagi Tuhan Dan hukuman yang adil adalah kebinasaan Tetapi Musa melunakan murka Tuhan Kemudian Musa dan Harun Sujud memohon dan berkata Ya Allah Allah dari roh segala makhluk Satu orang saja berdosa Masakan engkau murka terhadap segena perkumpulan ini Sifat kelembutan dan pengampunan Yang dimiliki Musa Melunakan murka Tuhan Tuhan memberikan pengampunan atas permintaan Musa Tetapi Korah, Datan dan Abiram Dihukum Tuhan Karena sikap dan perbuatannya Yang sudah berlebihan Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Sekali lagi Buanglah sifat iri hati Dan bersungut-sungut dalam hidup kita Marilah kita saling mengasihi Dan suka untuk mengampuni Bahkan untuk orang yang bersalah kepada kita Seperti Yesus yang mengasihi kita Dan bahkan mengampuni kita Dari segala dosa-dosa kita Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian Pada sepanjang hari ini Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya